Halo guys kembali lagi bersama saya Vestriakor jadi di video kali ini seperti yang kalian baca di judul juga thumbnail hari ini kita bakal melakukan pembuktian trik lagi ya sekaligus kita buka-buka box draw lagi so sebelum kita mulai videonya untuk kalian yang belum subscribe silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main face mobile juga so kita langsung aja ke videonya oke guys kita di sini bakal buka-buka box draw lagi ya dan bisa dilihat sendiri kalau GP saya sekarang hanya ada 100.000 GP itu artinya kita cuma bakal buka atau mencoba trik sebanyak 4 kali kali saja untuk trik yang pertama kita bakal pencet atau kita bakal lihat jangan oblak ya kita lihat statistiknya atribut-atributnya dan yang lainnya ini tadi saya coba di akun saya yang kecil itu berhasil dan cepat blackball kalau nggak salah di fantastic dan disini kita bakal coba di akun utama saya apakah berhasil berhasil atau tidak tidak sepertinya ya ternyata trik liat oblak gagal ya hah kayak di sini mungkin saya bakal coba trik lain dan kita bakal restart to game pesnya ya karena itu harus karena kita bakal coba trik yang lain triknya itu adalah kita coba pencet tronado tiga kali secara cepat tiga dan kita saja juga cepat Apakah trik ini masih works atau sudah tidak berhasil lagi dan ternyata berhasil guys wuuh dapat tonicross saya belum punya tonicross ya karena tonicross yang trik over sudah saya jual dan oke nice-nice dapat tonicross dari Real Madrid so disini saya bakal coba restart dan reset lagi a few inches later Oke guys disini saya sudah restart tesnya lagi dan reset box raw nya juga karena menurut saya pengaruh ya kita reset atau tidak atau menurut kalian gak pengaruh kalian juga bisa komen aja di bawah dan kita coba lagi trik yang tadi apakah masih work atau tidak kalau tidak kalau tidak itu artinya saya cuma hoki doang ya dan kita dapat pia tech yang sudah pindah ke hertha Berlin ya so kita langsung aja ke trik yang terakhir disini saya bakal restart game pesnya dan juga saya bakal reset box raw nya 2000 years later Oke guys sekarang kita udah sudah ada di box raw nya lagi yaitu European star dan untuk trik yang keempat atau eh trik yang ketiga maksudnya dan kita percobaan keempat yaitu kita bakal coba pencet dari Ronaldo sampai Pogba satu kali lagi satu kali ya di sini kita cepat karena ya menurut saya pengaruh sih ericsson silver opel kita langsung sign apakah trik ini manjur atau work dari tali guys apakah dapat blackball dan dapat blackball guys mantap-mantap ya saya juga bingung sih sekarang ini apakah trik-trik yang kayak tadi kita pencet Ronaldo sudah tiga kali kalau kita pencet atau kita lihat oblah terus yang kita tadi pencet dari Ronaldo sampai Pogba itu sebenarnya itu bener-bener trik yang buat kita dapat blackball atau emang kita dapatnya karena hoki doang tuh jujur saya masih bingung guys atau kena banyak juga ya yang bilang kalau sebenarnya sistem roll Pest 2020 ini di Pest 2020 ini sudah diatur oleh Konami kapan kita dapat blackball ataupun kapan kita dapat goodball ataupun silverball yang lainnya katanya ya yang saya tahu yang saya denger itu banyak yang bilang seperti itu menurut kalian sistem roll Pest 2020 ini gimana tulis saja komentar kalian di bawah pendapat kalian tulis saja di kolom komentar so kita lanjut nah lanjutnya ngapain sini saya bakal coba rekrut pemain yang saya incar menggunakan squad lagi ya karena sudah lama juga kita tidak pakai squad atau trik kita tidak menggunakan kombinasi-kombinasi squad ya guys sudah lama juga terakhir kalau nggak salah di ya di trik squad ya di trik di trik lelang squad dan cara penggunaan itu dan ternyata banyak juga yang nonton terima kasih yang sudah nonton so disini untuk yang pertama itu saya bakal coba ngerekrut dari Leicester nah kalau kalian ingat di video tutorial Scott itu saya ini ya ngebit Leicester dan saya beneran dapat guys dengan trik itu ya jadi kalau kalian belum nonton kalian bisa cek aja link videonya di deskripsi ya atau saya cari aja di home YouTube saya ya so kita lanjut nah disini tuh saya sebenarnya ingin gini guys jodhuri ya tapi disini saya itu tidak punya ke DMF ya guys positioning damage itu saya nggak punya jadi gimana nah disini ada juga sih nih ini ini sebenarnya trik juga ya termasuk trik nah disini tidak ada ya DMF jadi disini saya bakal menggunakan DMF tapi ya bintang 2 guys nah ini tapi saat kita available players nggak ada ya nah ini dia guys triknya kan disini kita pakai DMF yang bintang 2 tapi Leicester nya yaitu yang bintang 3 nah agar kita dapat silver ball yaitu yang bintang 3 disini kita harus pakai yang bintang 4 untuk kombinasi ketiganya ya kita lihat nah disini muncul lagi chodhuri tapi sayangnya disini ada Mendy ya guys jujur saya sudah cari kombinasi yang lain ternyata tidak bisa ya kita disini istilahnya betting ya kalau tapi info aja ya saya sudah punya 2 Mendy yang artinya kalau saya dapat lagi bisa saya tukarkan dengan silver ball yang saya mau so menurut saya ini cukup ya cukup worth it ya cukup layak untuk kita coba dan kita bakal dapat siapa pakai chodhuri dan ternyata Mendy ya guys oh it's okay lah ya artinya kita bisa tukar 3 Mendy ini dengan silver ball kita yang lain so kita ke next nah disini kita bakal gunain Scott Chelsea dan kita langsung aja kalau yang bintang tiga aja karena banyak cuma satu deh nggak apa-apa yaitu kita bakal rekrut R James ya karena setahu saya R James ini sudah di tambahkan real face nya dan kita juga nanti kita bakal lihat gimana real face nya dan menurut saya ini memang pemainnya bagus back sayap yang ya menurut saya back sayap yang bagus untuk kedepannya karena masih 20 tahun kita lihat bagaimana real face nya dan ini dia guys sudah real face ya mantap sekali oke kita dapat R James lanjut disini saya Hai disini saya masih ada sisa-sisa gak tuh maksudnya saya dapat asiada Scott dan di sini cuma yang mintang tiga ya sayangnya nah disini seolahnya banyak sekali pemain Mg yang diupgrade misalkan dari ya setahu saya ada Tahit Chong Garner Angel Gomez lalu juga ini yang dari sebelumnya itu adalah whiteball diupgrade jadi bronzeball nah disini saya bakal coba dapetin eh Brandon Williams guys yang bronzeball nya meskipun saya sudah punya yang whiteball nya dan disini juga saya bakal coba untuk membandingkan dan apa perbedaan eh pemain yang sebelum update dan setelah upgrade apakah ada perbedaan disini kita bakal lihat dan buktikan sama-sama oke disini kita dapat bener William dapat Brandon Williams pastinya tapi yang bronzeball ya nanti saya coba nanti saya bakal coba compare dengan yang whiteball atau yang sebelum update nah guys ternyata ini udah ketemu ya dan disini saya juga sudah training sampai ke level maksimal dan ternyata memang ada perbedaannya pemain yang sebelum update dan setelah update ya sangat jomplang guys bisa dilihat ya kalau di yang sebelum update ini memang masih whiteball itu maksimalnya 83 dan sudah max level juga sementara yang sudah upgrade itu bisa mencapai rating 88 dengan level yang maksimal juga nah intinya inti dari perbandingan ini adalah kalau memang kalian suka pemainnya suka misalkan saya suka pemain ini ya Brandon Williams tapi ini pemainnya yang saya punya itu sebelum upgrade nah jadi menurut saya sangat worth it atau sangat layak kalian mencoba menukarkan atau menggunakan squad mendapatkan pemain yang sudah di upgrade yang sudah berubah di jadi mungkin di update-update yang jadi menurut saya ini benar-benar jauh sekali bedanya ya apalagi kalau pemain yang kalian suka itu di upgrade misalkan ya dari whiteball jadi bronzeball atau misalkan halan ya dari silverball jadi goldball itu sangat sangat worth it atau sangat layak untuk kalian coba dapatkan dan lagi pemain yang sudah di upgrade so mungkin segini dulu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat ya mulai dari pembuktian trik tadi lalu juga ya menurut kalian sistem role sekarang ini di PS 2020 gimana bisa tulis komentar kalian di bawah lalu juga tadi trik squad kalau kalian memang ya ingin dapat rjms atau Brandon William sekalian juga bisa ikutin kombinasi record yang tadi dan semoga bermanfaat juga compare atau perbandingan pemain yang sebelum update dan setelah update ini apakah worth itu untuk kalian dapatkan yang barunya menurut saya sangat worth itu sangat harus layak sekali untuk kalian coba dapatkan yang sudah update-nya so mungkin segini dulu untuk video kali ini terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai habis jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Facebook juga so kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye